VOLVO X90 Volvo, merek otomotif asal Swedia, memiliki perencanaan untuk memperkuat portofolio elektrifikasinya. Salah satunya menawarkan model X90 sebagai SUV baris tiga mobil tersebut, telah diperkenalkan pada November 2022 dan dijadwalkan akan meluncur ke pasar pada tahun 2024 ini. VOLVO X90 VOLVO X90 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas ramah lingkungan dengan menawarkan ruang yang lega dengan kapasitas lebih luas. Dilansir dari INCDF, Senin, 1 Januari, mobil berdimensi besar tersebut dibangun dengan platform Skalable Product Architecture 2, SPA 2, yang dikembangkan oleh VOLVO. Platform ini juga menjadi basis dari Polestar 3. Model ini akan ditawarkan dalam dua versi powertrain, yakni twin motor yang memiliki tenaga hingga 300 kW dan twin motor performance yang memiliki daya lebih tinggi 370 kW. Meski demikian, kedua varian ini memiliki kesamaan mengusung penggerak semua roda. Dengan performa motor listrik ganda yang impresif, X90 dapat berlari dari 0 ke 97 km per jam dalam waktu 5,7 detik untuk varian twin motor. Sedangkan, twin motor performance menawarkan akselerasi dari 0 ke 97 km per jam dalam 4,7 detik. Kedua tipe ini dilengkapi dengan paket baterai sebesar 111 kWh yang diklaim dapat menawarkan jarak tempuh hingga 482 km. VOLVO X90 memiliki kemampuan mengisi daya dari 10% ke 80% dalam waktu 30 menit dengan pengisi daya berkekuatan 250 kW. Pabrikan juga menawarkan dua pilihan trim, yakni plus dan ultra, serta opsi konfigurasi 6-7 tempat duduk. Semua trim menawarkan perlengkapan standar mulai dari head pump, kursi depan dan belakang berpemanas, serta setir kemudi berpemanas. Bersaing dalam segmen kendaraan listrik premium, VOLVO X90 dibanderol dengan harga mulai dari $77.990 AS, atau setara dengan Rp1,2 miliaran untuk varian awal hingga tertingginya yang mencapai $87.840 AS atau sekitar Rp1,3 miliaran. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!